Pemirsa Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 kepada ribuan pekerja di PT Satnusa Persada. Sebanyak 23.034 buruh di Batam ditargetkan mendapat vaksinasi COVID-19. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto ingin memastikan vaksinasi bagi buruh berjalan lancar yang didampingi oleh Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Wali Kota Batam Muhammad Rudi dan jajaran Direksi PT Satnusa Persada. Berdasarkan data dari total target vaksinasi 23.043 tersebut, sebanyak 6.113 buruh sudah divaksin sejak 5 hari lalu. Adapun vaksinasi tersebut dilaksanakan menyebar di seluruh kawasan industri Batam, yakni di kawasan industri Batam Indo, PT Satnusa Persada dan Panbil. Buruh yang divaksin berasal dari 64 perusahaan di Batam termasuk juga ada masyarakat umum. Vaksinasi ditargetkan dilakukan pada 20.000 orang per hari, terutama kepada para pekerja di Kota Batam dan Kabupaten Bintan. Untuk keseluruhannya, vaksinasi dilakukan di 17 titik dan sudah dibuat jadwal masing-masing agar tidak terjadi kerumunan. Erlangga berharap dengan vaksinasi ini masalah COVID-19 di Batam mampu teratasi. Secara keseluruhan, Batam menargetkan 755.016 orang demi memulihkan ekonomi Indonesia. Meskipun sudah mendapatkan dosis vaksin, diharapkan masyarakat tetap patuh dan disiplin dengan menerapkan protokol kesehatan 5M, yakni memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Terima kasih. Ajun TV Kepri dari Batam mengabarkan. Terima kasih.